Harga cabai yang terus naik ternyata tidak bisa dinikmati petani cabai di Banjar Negara, Jawa Tengah. Puluhan petak tanaman cabai terserang hama patek atau busuk buah yang mengakibatkan petani gagal panen. Inilah kondisi tanaman cabai yang ada di desa Depok, Banjar Negara, Jawa Tengah. Tanaman cabai rawit merah ini terserang penyakit busuk buah dan busuk batang. Petani menyebut penyakit ini patek, terjadi akibat tingginya curah hujan dan kelembapan yang cukup tinggi. Meski petani sudah melakukan upaya penyemprotan, namun hama tetap menyerang dan membuat hasil panen turun hingga 60 persen. Menyerangnya apa? Cabainya? Cabainya. Buahnya? Iya. Ini karena pengaruh apa? Karena banyak hujan. Karena banyak hujan? Iya. Hasil panennya jadi turun ya? Iya. Drastis ya Bu ya? Iya. Sebagian tanaman yang rusak kini dicabut oleh petani. Sementara cabai hasil panen yang sudah disortir mengalami penurunan produksi jauh dibandingkan biasanya. Jika satu petak biasanya mampu menghasilkan 3 hingga 5 kuintal, saat ini hanya 1 hingga 1,5 kuintal. Meski harga cabai saat ini cukup tinggi, yakni 80 ribu rupiah per kilogram, petani mengaku tak bisa menikmati hasilnya. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Alice Novit melaporkan.